Anda baca ke mantra otomatis kodamnya akan datang Cara berkomunikasi dengan kodam pendamping Langsung caranya adalah Paling utama Anda harus membuka mata batin dulu Kalau mata batinnya belum terbuka Nah setelah itu nanti siapkan umbo rampe Misal bunga tujuh rupa Lalu dupa Itu nanti dupanya dibakar Setelah itu niatkan dalam hati Meminta kepada kodita wa tala Untuk bertemu langsung dengan kodamnya Yang paling utama disini adalah Mata batin Anda harus kuat Setelah itu nanti kodamnya akan datang Anda baca ke mantra otomatis kodamnya akan datang Nah ketika Anda baca mantra kodamnya datang Nah Anda bisa komunikasi secara langsung Nah begini Kalau mata batinnya belum kuat Atau istilahnya belum terbuka Maka harus disempurnakan dulu Harus dibuka dulu Karena memang setiap manusia itu Sebenarnya sudah memiliki mata batin Cuma karena dosa yang diperbuat Sehingga menimbulkan titik hitam Menutup mata batinnya Sehingga dia tidak bisa merasakan yang namanya Kogoipan Nah bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan kodam Nah maka dari itu mata batinnya harus dibuka dulu Kalau sudah dibuka silahkan diritualkan Silahkan berkomunikasi dengan kodamnya Nah ini Anda bisa lakukan sendiri Walaupun Anda istilahnya Tanpa datang langsung ke tempat kodam Nah paling utama benar-benar fokus Ya meminta kepada Gusti wa ta'ala Supaya bisa bertemu atau berdialog dengan kodamnya Nah usahakan di dalam komunikasi dengan kodam ini Mata Anda ini tertutup Karena apa? Ketika mata Anda terbuka Otomatis mata batinnya ini kurang kuat Kalau mata Anda tertutup Atau menutup pancera indera yang lain Maka mata batin ini akan sangat jelas Sehingga energinya sangatlah kuat Seperti itu Nah silahkan dilakukan di rumah Semoga Anda paham dengan video ini Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh